Intro Kembali lagi bersama saya Reni dalam program kuliah umum 2020 bagi mahasiswa baru unit Sestunai Dharma dan masih dengan tema kesadaran lingkungan hidup sebagai wujud cinta tanah air baik selamat bergabung kepada para mahasiswa yang baru saja bergabung dengan UGTV dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe youtube UGTV official dan follow instagram UGTV official dan kepada adik-adik mahasiswa mohon untuk tetap menyimak apa yang disampaikan oleh narasumber karena nanti akan ada kuis yang harus dijawab oleh adik-adik mahasiswa sekalian Nah sebelum saya akan menyapa dan mempersilahkan narasumber untuk menyampaikan paparannya mengenai Bangka Botanical Garden Pemirsa kita saksikan terlebih dahulu tayangan mengenai Bangka Botanical Garden berikut ini BBG Bangka Botanical Garden berada di kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Blitung Kawasan agrowisata di atas hamparan kurang lebih 300 hektare mulai dibangun sejak tahun 2005 oleh seorang pengusaha sekaligus penggiat lingkungan hidup Insinyur Johan Ridwan Hasan Hampir setiap hari BBG selalu ramai dikunjungi berbagai lapisan masyarakat baik lokal maupun nasional dan manca negara Bangka Botanical Garden adalah pelopor perubahan lahan bekas tambang menjadi kawasan agrowisata di Provinsi Kepulauan Bangka Blitung Dari kiprahnya inilah sang owner Insinyur Johan Ridwan Hasan mendapat penghargaan tertinggi di bidang lingkungan hidup Kalpataru dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 2010 Bangka Botanical Garden awalnya dibangun sebagai lokasi pembibitan tanaman yang digunakan untuk mendukung program rehabilitasi bekas lahan tambang timah dengan penghijauan yang dilakukan oleh Bangka Ghost Green Namun seiring perjalanan waktu kawasan ini pun terus berkembang tak hanya sebagai lokasi pembibitan tapi juga menjadi pendidikan tentang lingkungan dan penelitian, olahraga serta wisata Dengan penataan yang baik Bangka Botanical Garden menciptakan suasana alami, asri dan penuh kesejukan Pengunjung bisa menikmati suasana alam dan persahabatan tanpa harus mengeluarkan biaya masuk Di dalam Bangka Botanical Garden pengunjung bisa menikmati berbagai jenis kuliner buah-buahan, sayur-sayuran, susu murni dari hasil tenak sapi perah di kawasan tersebut Bangka Botanical Garden terus berbenah memberikan yang terbaik pada Provinsi Kepulauan Bangka Blitung Hijau alamku, damai negeriku Terima kasih Johan Ridwan Hasan atas inspirasi dan kiprahmu dalam mempelopori agrowisata di Provinsi Kepulauan Bangka Blitung Pemirsa, baru saja kita saksikan video tayangan mengenai Bangka Botanical Garden yang diinisiasi oleh Bapak Johan tadi bukan main, luasnya 300 hektare bagus Uji Teknopak hanya 60 ya mudah-mudahan kita bisa seperti itu ya Uji bisa seperti BBG ya Bangka Botanical Garden Nah, untuk itu kami langsung saja ke Pak Johan Ya, baik Bu, terima kasih Silahkan Pak untuk mengaparkan tentang Bangka Botanical Garden Baik, terima kasih Bu Reni Saya akan sedikit membicarakan mengenai Bangka Botanical Garden ini Jadi, ada sedikit paparan saya beberapa lembar saja mungkin dengan paparan ini powerpoint ini akan adik-adik mahasiswa akan lebih terfokus kenapa saya bilang Bangka Botanical Garden ini adalah salah satu rejeki jadi rejeki yang diberikan Tuhan kepada kita itu adalah alam dan dunia dan seisinya yaitu alam dan segala macam isinya jadi di BBG itu sebetulnya apa namanya suatu rejeki yang bisa kita kelola dengan baik walaupun itu kata kalam menjadi berasal dari daerah yang kurang terawat atau bekas tambang dan lain-lain dan BBG kita coba sulap menjadi suatu apa namanya kawasan yang harus menjadi daerah yang bisa menghasilkan uang lewat agrowisata saya akan memulai kenapa sebetulnya BBG itu kita apa kita dirikan yaitu saya pertama berkunjung ke Thailand di Thailand itu ada namanya Pulau Phuket di Pulau Phuket itu waktu itu saya berkunjung di Pulau Phuket Thailand itu 2003 nah mereka ini adalah daerah yang bekas tambang juga di Thailand dan kemudian luasnya hanya 10% dari total luas bangka kalau bangka itu 1,6 juta hektare berarti kurang lebih dia 160 ribu hektare jadi kurang lebih 10% dari luas bangka kurang lebih ya 160 sampai mungkin 200 ribu hektare pada tahun 86 mereka memutuskan untuk tidak lagi melakukan penambangan yang kita tahu bahwa penambangan itu pastilah akan merusak lingkungan jadi inspirasi itu mulai dari sana dan saya kebetulan ketemu dengan direktur tambang timanya Thailand namanya Thaisako jadi dalam diskusi itu ada 3 hal yang dia pointer kepada saya yang harus dilakukan kalau bangka belitung mau seperti Phuket dia bilang ada 3 poin yang yang sampai sehari ini saya ingat sekali yaitu yang pertama pemerintah harus mempunyai kebijakan yang tegas mempunyai kebijakan yang kuat terhadap lingkungan yang kedua masyarakatnya harus punya modal bukan hanya modal uang tapi modal mencintai lingkungan itu juga suatu modal yang ketiga adalah lingkungannya harus terjaga jadi pemerintah harus punya ketegasan kedua masyarakatnya harus mempunyai modal dan ketiga adalah lingkungannya harus terjaga nah bagaimana bangka belitung bisa menjaga lingkungannya mendatangkan wisatawan kalau lingkungan tidak terjaga jadi dari poin itu kita 2003 mulai berencana untuk bagaimana memberi kesadaran memberi pemahaman kepada masyarakat kita tentang bagaimana menjaga alam tentang bagaimana menimbulkan kesadaran terhadap lingkungan sehingga dari situlah kita bersepakat bersama teman-teman untuk mendirikan bangka botanikal nah kebetulan memang bangka botanikal garden ini berada di kota Panggak Pinang next next halaman selanjutnya next nah kebetulan BBG ini sendiri adalah berada di kota Panggak Pinang dengan luas kurang lebih 300 hektare visi kita adalah supaya bagaimana bangka berhitung bisa menjadi mentransformasikan dirinya dari penambangan kepada wisata jadi intinya bangka botanikal garden itu harus menjadi contoh kepada kita bagaimana menjaga lingkungan nah ini ada empat pilar yang kita perjuangkan di BBG yaitu yang pertama adalah sustainable development program for green community yang kedua adalah bagaimana kita mengkonservasi lahan kritis zona tambang dan yang ketiga adalah kita juga mengusung konsep zero waste dan yang keempat BBG itu harus menjadi tempat untuk pendidikan penelitian wisata dan olahraga nah poin keempat ini yang sekarang terus-menerus kita perjuangkan di BBG sehingga kalau tempat ini kita bisa jadikan sebagai tempat pendidikan penelitian wisata dan olahraga dan hal-hal yang lain yang mengusung konsep zero waste di sana juga kita melakukan peternakan sapi yaitu sapi perah di BBG dimana selain susunya kita bisa jual juga kotoran padat dan cairnya kita bisa buat kompos di BBG di composting terus kemudian kita aplikasikan kepada tanaman yang ada di BBG jadi konsep-konsep ini yang kita coba usung di BBG nah ini visi kita adalah menjadi mengolah lahan kritis menjadi produktif dengan penghijauan untuk kehidupan berkelanjutan nah inilah yang saya maksud dengan rejeki karena rejeki ini harus kita sadari bahwa kalau adik-adik mahasiswa melihat itu sebuah kerusakan dan kalau kita lihat gambar itu adalah seperti tidak berantakan dan tidak terolah dengan baik padahal disitu kalau kita olah kita kita perbaiki kita rapikan itu bisa menjadi suatu bentuk yang indah dan kalau sudah keindahan itu terjadi apapun bisa kita rasakan di sana jadi konsep-konsep mengolah lahan kritis menjadi produktif dengan penghijauan untuk kehidupan yang berkelanjutannya sebetulnya saya berpikirnya sebagai suatu rejeki buat saya buat kawan-kawan untuk diolah sehingga bisa bermanfaat nah ini ada tujuh misi yang kami coba bawa di BBG itu yaitu yang pertama adalah memanfaatkan lingkungan sekitar untuk usaha produktif dan kita tahu bahwa di daerah-daerah kita ini masih banyak sekali masyarakat yang kekurangan jadi kita mendorong mereka masyarakat sekitar untuk berproduksi nah dimana hasil-hasil produksinya bisa kita pakai untuk dijual di dalam lahan BBG karena setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu banyak sekali wisatawan yang berkunjung ke BBG jadi kita bisa memanfaatkan lingkungan sekitar kita dimana usaha-usaha UMKM yang ada mulai dari membuat keripik membuat kerupuk membuat rengginang dan mulai dari juga petani apa namanya sayur-mayur terus jago dan lain-lain semangka mereka bisa menempatkan barang-barangnya di BBG untuk dijual yang kedua adalah pemberdayaan ekonomi kerayatan yang ketiga adalah menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan kelestarian lingkungan memang menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan kelestarian lingkungan ini bukan suatu hal yang mudah karena rata-rata kita manusia itu lebih banyak serakahnya daripada tidaknya untuk masalah kelestarian lingkungan jadi kita tidak terlalu peduli bagaimana hutan kita gundul bagaimana apa namanya tanah akan jadi longsor yang penting itu bisa menjadi mangkok nasi buat kita saya pikir menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan kelestarian lingkungan memang tidak tidak terlalu gampang mungkin mudah diucapkan tapi pelaksananya belum tentu mudah yang keempat adalah pencegahan dan pengendalian kerusakan serta pencemaran lingkungan yang kelima memberdayakan masyarakat dengan gerakan penghijauan jadi kita juga ada embryo-embryo gerakan lingkungan yang kita tularkan kepada daerah-daerah sekitar di bangka ini sudah banyak sekali embryo-embryo kesalahan lingkungan itu gerakan lingkungan itu yang sudah kita dorong terus yang keenam adalah mendukung program pemerintah daerah menjadi bangka belitung daerah tujuan wisata dan kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah maupun provinsi bagaimana mentransformasi daerah tambang yang ada di bangka belitung menjadi suatu daerah tujuan wisata yang sustainable terus yang ketujuh menjaga kenestarian alam dan budaya masyarakat bangka belitung yang kita tahu selain alam kita juga punya budaya yang luar biasa yaitu ada dua suku besar yang di apa namanya di bangka belitung yang hidup secara berdampingan dan damai yaitu suku bangsa Melayu dan suku bangsa Tionghoa yang selama ini kami apa namanya bermoto mempunyai moto bahwa Tionghoa Melayu itu sama saja jadi moto ini yang kami usung kebersamaan yang harus kami jaga terus-menerus lanjut nah ini kembali lagi saya akan apa namanya mengedukasi adik-adik kita memberikan semacam motivasi kepada adik-adik kita mahasiswa baru bahwa di dalam BBG itu kita mempunyai empat kegiatan besar yang yang akan kita perjuangkan sehingga rejeki ini ya tempat ini akan menjadi rejeki yang luar biasa kalau kita bisa sambungkan yang pertama kita harus BBG harus menjadi tempat tujuan turisme jadi semua orang di datang ke bangka harus datang ke BBG jadi turisme ini penting sekali untuk kelanjutan daripada BBG yang kedua adalah sebagai tempat edukasi kenapa saya bilang tempat edukasi bagaimana kita memberikan motivasi pembelajaran kepada anak-anak kita kepada adik-adik kita mulai dari anak kecil yang melihat sapi dan melihat alam sekarang kita tahu bahwa kegiatan-kegiatan outdoor itu sudah sangat jarang sekali apalagi anak-anak sekarang anak-anak saya pun sudah kalau melihat handphone melihat ipad itu kegiatan outdoor itu pasti ditinggalkan mungkin juga adik-adik mahasiswa sudah mulai merupakan kegiatan-kegiatan outdoor padahal interaksi kita dengan alam pastilah harus ada di kegiatan-kegiatan outdoor yang ketiga BBG harus menjadi tempat sport jadi tempat olahraga mulai dari apa kita lihat di sana ada canoeing bisa jogging bisa naik sepeda bisa berkuda juga jadi hal-hal itu bisa dilakukan di BBG yang keempat supaya tempat ini sustainable dan berkelanjutan terus menerus jadi apa yang dilakukan kegiatan di sini harus menghasilkan kalau kita cuma senang-senang saja terus kemudian biaya operasi di dalam BBG ini tidak tertutupi itu akan menjadi satu hal yang tidak sehat jadi sehat kenapa menggambarkan kepada adik-adik bahwa tempat ini sebetulnya adalah rejeki dan kalau kita kelola dengan baik semua hal semua barang yang bisa di dalam BBG kita bisa kelola dengan baik itu bisa menjadi rejeki buat kita alam bisa memberikan rejeki buat kita ini contoh dasar yang saya pengen apa namanya pengen kita tularkan kepada adik-adik bahwa alam ini memberi rejeki buat kita inilah yang jelas sekali yang kita perjuangkan sehingga kita punya banyak sekali ide yang keluar dari BBG ini sejak kita berdiskusi mengenai lingkungan saya akan ceritakan lagi mungkin di slide selanjutnya mengenai rejeki-rejeki yang begitu banyak yang alam bisa berikan kepada kita kalau kita alam ini kita jaga kita urus dengan baik lingkungan ini kita jaga kita urus dengan baik lanjut nah ini kebetulan saya juga banyak sekali aktif dalam dua yayasan ini mengenai lingkungan yaitu kita mempunyai yayasan PAN Semujur Lestari itu fokusnya adalah konsepasi dugong dan habitat lamun dan ini adalah kita tahu bahwa ini dugong ini adalah binatang yang sangat-sangat langkah dan apa namanya banyak sekali diburu dan kita tahu bahwa Bangka Belitung ini adalah paparan Sunda yang terluas yaitu satu paparan yang terluas di dunia ini kita ada di dunia ini ada dua paparan itu paparan Sunda dan paparan Sahul paparan Sunda itu yang zaman dulu menghubungkan Asia Tenggara dan kemudian paparan Sahul yang ada di Australia dan Papua jadi dengan kita mendirikan ini yayasan ini kita berharap di laut kita bisa ikut serta mendukung program pemerintah untuk melestarikan dugong dan habitat lamun kemudian kita bersama teman-teman juga mendirikan yayasan gunung manggol setari yaitu suatu kawasan yang luasnya sekitar 6.000 hektare yang itu berada sekitar kota Pangalpinang jadi konsep dari yayasan gunung manggol adalah konservasi flora hutan gunung manggol karena di dalamnya banyak sekali penambangan timah jadi kita tahu bahwa itu hutan konservasi pun dimanfaatkan orang untuk menambang timah jadi kita ikut mengedukasi masyarakat penambang supaya keluar dari kawasan ini yang kedua adalah konservasi fauna gunung manggol akibat berkurangnya hutan karena di dalam kawasan ini sebagian masyarakat juga pakai tanah ini lahan ini untuk berkebun jadi kita juga mengedukasi mereka lanjut nah ini dari pengalaman kita di dalam bangka botanical garden kita membuat suatu perusahaan yang namanya PT Bangka Agrulestan jadi apa namanya konsep kita ini di BBG itu kurang lebih sekarang ya itu ada 70 hektare pohon jeruk nah saya pengen mengiming-imingi bukan mengiming-imingi ya memberi bayangan yang jelas kepada adik-adik mahasiswa kalau kita menjaga lingkungan segala sesuatu peluang pasti ada di sana dari 70 hektare ini 35 hektare kita sudah mulai panen jeruknya dan 35 hektare lagi kita akan panen mulai panen tahun depan yang 35 hektare yang sudah panen sekarang kita periode ini sudah kurang lebih menghasilkan 200 ton jeruk dan harapannya di akhir tahun sampai awal tahun itu biasanya jeruk itu dua periode itu akan menghasilkan sekitar 300 ton bayangkan kalau jeruk ini kita tidak import lagi betapa luar biasa bahwa sementara buah-buahan apapun buah kita import mulai dari buah apel yang kita tidak bisa tanam sampai buah jeruk pun kita import jadi mulai dari itu kesadaran ini kita pengen memberikan pemahaman kepada adik-adik mahasiswa bahwa alam ini sudah memberi rejeki buat kita dan kita sudah dikaryai Tuhan dengan akal pikiran strategi tinggal kita olah bagaimana kita berakal bagaimana kita berstrategi bagaimana kita bisa memanfaatkan alam dengan bijaksana yaitu salah satunya itu dengan berkebun salah satu adalah pekerjaan tradisional yang kita yang dilakukan dari turun temurun tetapi kita ternyata masih kekurangan dan kita masih apa namanya masih sangat butuh barang-barang yang buah-buahan import yang luar biasa padahal peluang kita sangat besar untuk menjadi eksportir nilai-nilai perkebunan dan lain-lain kenapa saya bilang begitu kita dikaren dua musim hujan dan panas terus kemudian sepanjang tahun boleh dibilang matahari kita luar biasa matahari itu juga rejeki hujan dan panas itu juga rejeki nah kita kurang menyadari bahwa kita mengeluh aduh hujan lagi atau aduh panas lagi adik-adik mahasiswa harus mulai memahami bahwa alam ini memberi rejeki kepada kita kalau kita kelola dengan baik kita harus menjadi negara yang makmur negara yang maju negara yang luar biasa di tangan mahasiswa segala macam masa depan kita harus kita apa namanya serafkan ke depan tanpa mahasiswa yang baik tanpa mahasiswa yang semangat tanpa mahasiswa yang yang luar biasa kita akan terpunyat saya punya pemahaman yang agak sedikit apa namanya mengenai mahasiswa karena beban seperti Pak Agus bilang beban lingkungan di depan pastilah akan lebih besar mulai sekarang harus ada pemahaman yang luar biasa dan adik-adik mahasiswa bukan hanya menyadari lingkungan tapi adik-adik mahasiswa dengan selesainya paparan kita ini saya berharap kalian akan menjadi pelopor perbaikan lingkungan pelopor penyadaran lingkungan jadi kesadarannya sudah tidak cukup adik-adik mahasiswa harus menjadi pelopor sekarang baik mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sebagai orang Melayu sekali lagi saya pengen sedikit menyampaikan sajak saya yaitu ada di ujung si buah nangka orang tua duduk di balai-balai kalau berkunjung ke bangka jangan lupa datang ke BBQ demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Johan sangat menginspiratif paparan yang Bapak sampaikan dan saya ingin bertanya satu hal Pak saya sangat tertarik dengan misi dengan misi terutama nomor 5 Pak memberdayakan masyarakat untuk gerakan penghijauan ini tentu bukan hal yang mudah ya Pak mungkin Bapak bisa menjelaskan sebagai penggiat lingkungan hidup faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat ataupun menjadi pendorong partisipasi masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran lingkungan hidup Pak silahkan Pak baik terima kasih Ibu ini pertanyaan sangat menarik luar biasa menurut saya bagaimana memberdayakan masyarakat untuk melakukan gerakan penghijauan ini nah di bangka itu masyarakatnya begini kalau dia nggak melihat contoh nggak melihat bukti itu tidak akan pernah diikuti nah dengan bukti adanya BBG ternyata kita tanpa kita apa namanya ngomong atau kita suruh mereka untuk menyadari lingkungan ternyata di bangka ini sudah beberapa kegiatan sosial masyarakat yang bertujuan untuk gerakan penghijauan sudah banyak sekali ternyata kenapa satu contoh embryo yang ada di BBG yang kita berikan di sana yaitu satu saya sangat anti terhadap sampah di dalam kawasan BBG kita sangat anti kepada apa namanya pemakaian pemakaian yang katakanlah plastik dan lain-lain sehingga kesadaran-kesadaran ini menular kepada masyarakat kita di apa namanya di bangka saya gak berani mengatakan di bangka di belitung tapi beberapa tempat sudah dengan jelas-jelas mereka melihat bahwa BBG itu contoh yang baik kepada mereka untuk memberdayakan lingkungan jadi sekali lagi itu kita harus memberikan contoh dan bukti demikian baik terima kasih pak berarti memang berikan bukti dulu ya pak bukan berikan janji istilah itu berarti benar berikan bukti supaya bisa diikuti oleh orang lain baik bapak nanti kita akan kembali lagi namun kita akan break sebentar ya pak pemirsa kita akan kembali lagi pada segmen 4 yaitu kesadaran para pemuda akan lingkungan hidup namun setelah jadah komersial break berikut ini selamat menikmati selamat menikmati